Intro Dalam pembelajaran kali ini kita akan fokus pada cara menghitung volume dengan satuan kubus satuan Lalu juga rumus-rumus hitung volume kubus dan balok Kita mulai saja pembelajaran kita kali ini Ini adalah KD-nya kompetensi dasar Kita akan mempelajari 3.5 artinya adalah KD pengetahuan Dan 4.5 itu artinya adalah KD keterampilan Teman-teman bisa pause di sini Dan membaca kompetensi dasar dan indikator-indikator target keberhasilan untuk pembelajaran kita kali ini Kita akan mulai dengan pengertian volume Sebenarnya sudah kita bahas di semester pertama Volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati oleh suatu benda Satuan volume ada banyak Di antaranya adalah meter kubik Dibacanya meter kubik ya Desimeter kubik Mentimeter kubik Milimeter kubik Liter Dan ada juga satuan kubus satuan Serta masih banyak lagi Sekarang kita mengingat kembali mengenai kubus dan ciri-cirinya Kubus adalah bangun ruang yang memiliki ciri sebagai berikut Yang pertama memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas Sisinya itu adalah sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah Semuanya ada 6 sisi Lalu ciri kedua adalah memiliki 12 rusuk sama panjang Rusuk itu adalah garis ini E, F, F, B, A, B, A, E, F, G, C, B, C, C, D, D, A, H, D, dan G, H Jika dihitung semua garis itu ada 12 Dan garis itu sebut sebagai rusuk dari kubus tersebut Lalu memiliki 8 titik sudut Ditik sudutnya ini adalah E, H, G, F, C, B, A, D Itu titik sudut disebutnya Dan jumlahnya ada 8 buah Contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus Di antaranya adalah dadu Lalu kotak kado Kotak paket Ini juga ada kardus Ada kado berbentuk kubus Ada juga rubik juga berbentuk kubus Kemudian kotak suara Dalam pemilihan biasanya pemilihan presiden Atau pemilihan anggota DPR Masukkan ke dalam surat suara Dimasukkan ke dalam kotak suara berbentuk kubus biasanya Lalu ada juga safe box ini Kotak penyimpanan barang berharga Biasanya juga berbentuk kubus Dan masih banyak lagi benda-benda di screening kita Yang bentuknya adalah kubus Sekarang balok Balok adalah bangun ruang Yang memiliki ciri yang pertama Memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang dan atau persegi Maksudnya ini sisinya Sisi depan, sisi belakang ini berbentuk persegi panjang Sisi atas, sisi bawah juga berbentuk persegi panjang Sisi kanan dan sisi kiri bisa berbentuk persegi panjang Bisa, berbentuk persegi juga boleh Yang jelas pasti ada yang berbentuk persegi panjangnya Lalu pasangan sisi yang berhadapan, bentuk dan luasnya sama Contohnya adalah sisi depan Ini bentuk dan luasnya sama dengan sisi belakang Lalu sisi kanan, bentuk dan luasnya sama dengan sisi kiri Sisi atas dan sisi bawah juga bentuk dan luasnya sama Sisi yang berhadapan itu bentuk dan luasnya sama Lalu memiliki 12 rusuk, sama seperti kubus ya Rusuknya ada 12 Ini Lalu memiliki 8 titik suni Ini juga sama dengan kubus yang tadi kita bahas Ini adalah ciri-cirinya Contoh benda yang memiliki bentuk balok diantaranya adalah penghapus ini Lalu ada lemari yang berbentuk balok juga Ada kardus air mineral Ini juga berbentuk balok Ada juga akwarium berbentuk balok Dan sebagainya, masih banyak lagi Sekarang kita berlangkah ke cara menghitung volume kubus satuan Apa itu kubus satuan? Kalau kita bayangkan, sebuah kubus yang dibentuk oleh kubus-kubus yang lain yang lebih kecil Kubus-kecil itu disebut sebagai kubus satuan Ukurannya bisa beda-beda Tapi satu kubus ini disebut sebagai satu kubus satuan Kita lihat contoh berikut Yang gambar A itu adalah sebuah kubus Terdiri dari berapa kubus satuan? Kubus A itu Maka kita hitung volume kubus A adalah satu kubus satuan Karena hanya terdiri dari satu kubus satuan kecil itu Lalu kubus B ada berapa kubus satuan? Cara menghitungnya adalah Kita ambil salah satu sisi Misalkan sisi depan ini Lalu kita hitung ke kanan, ke atas, dan ke belakang Itu pasti sama Dalam hal ini yang B Volume kubus B sama dengan Ini ke atas 2 Ke kanan juga 2 Ke belakang 2 Ini pasti 2 x 2 x 2 Sama dengan 2 x 2 4 x 2 sama dengan 8 Atau dengan kata lain Volume kubus satuan ini bisa kita hitung sebagai 2 pangkat 3 Sama dengan 8 hasilnya 8 kubus satuan Beri keterangan KS Singkatan dari kubus satuan Lalu kita lihat gambar yang C Ini kubusnya ke kanan 3, ke atas 3, ke belakang pun 3 Berarti 3 x 3 x 3 Sama dengan 27 kubus satuan Alias 3 pangkat 3 Sama dengan 27 kubus satuan Gampang sekali ya Sekarang kita akan mempelajari rumus hitung volume kubus Volume kubus rumusnya adalah Rusuk x rusuk x rusuk Atau volume kubus sama dengan rusuk pangkat 3 Kita sudah belajar bahwa pangkat 3 itu kebalikannya adalah akar pangkat 3 Maka kita bisa menentukan rumus untuk menentukan rusuk Dari volume kubus yang diketahui Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus tersebut Kita sudah punya 2 rumus sampai sini Kita lanjutkan Ada juga rumus volume kubus yang lain Volume kubus sama dengan luas alas x tinggi Kita sudah punya 3 rumus Oke, luas alas itu apa sih? Luas salah satu sisi kubus Sebenarnya bukan hanya luas alas Bisa luas pinggir, luas depan, luas belakang, luas kanan, luas kiri, atau luas atas Karena tiap sisi kubus itu luasnya sama Atau bisa kita juga hitung luas alas itu rusuk x rusuk Karena luas adalah panjang x lebar Yang kebetulan sama panjang dan lebarnya untuk kubus ini Luas alas adalah rusuk x rusuk Nah, di rumus terakhir ini Volume kubus sama dengan luas alas x tinggi Kita bisa modifikasi seperti ini Untuk menghasilkan rumus yang baru Oke, kita geser tingginya dari luas kanan ke luas kiri Kita geser Oke, kalau dipindah ke luas kiri Berarti harus turun ke bawah Karena ini perkalian Maka kita dapat luas alas sama dengan volume kubus dibagi tinggi Oke, ini adalah rumus berikutnya Luas alas sama dengan volume kubus dibagi tinggi Oke, kita sudah punya 4 rumus Dimana luas alas sama dengan luas sisinya Oke, kita ubah lagi Sekarang yang gesernya adalah luas alasnya Geser ke sebelah kiri Berarti jadi seperti ini Oke, ini dia rumus baru Tinggi sama dengan volume kubus dibagi luas alas Kita tulis di sini Tinggi sama dengan volume kubus dibagi luas alas Oke, sampai di sini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 5 rumus Terus catat juga bahwa tinggi kubus itu sama dengan panjang rusuknya Kemudian rumus berikutnya adalah Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk Kenapa? Karena luas satu sisinya itu kan rusuk kali rusuk Luas alas itu rusuk kali rusuk Kubus memiliki 6 sisi Maka luas seluruh permukaan kubus bisa kita hitung 6 kali 1 luas alas Alias 6 kali rusuk kali rusuk Itu rumusnya Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung berbagai variasi soal Oke, untuk yang luas alas ini Kita juga bisa menghitung rusuk sama dengan akar pangkat 2 dari luas alas Contoh soal nomor 1 Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm Berapakah volumenya? Kita gunakan rumus yang volume kubus sama dengan rusuk pangkat 3 Sama dengan 8 pangkat 3 Sama dengan 512 Teman-teman sudah hafal ya Contoh soal nomor 2 Total panjang seluruh rusuk sebuah kubus adalah 72 desimeter Berapakah volume kubus tersebut? Total panjang seluruh rusuk sebuah kubus adalah 72 Berarti jumlah rusuk sebuah kubus kan ada 12 12 kubus itu jika dijumlahkan hasilnya adalah 72 Maka panjang satu rusuknya Kita cari dulu panjang satu rusuknya 72 dibagi 12 Oke, karena 12 itu adalah banyaknya rusuk sebuah kubus Maka rusuk bisa kita ketahui panjangnya adalah 72 per 12 sama dengan 6 desimeter Oke, kalau sudah diketahui panjang rusuknya Maka kita cari volume sama dengan rusuk pangkat 3 Sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216 desimeter kubik Contoh soal nomor 3 Sebuah kubus memiliki luas alas 25 meter persegi Berapakah volumenya? Rumus volume kubus adalah luas alas kali tinggi Tingginya kita belum tahu Tingginya itu sama dengan panjang rusuknya Maka kita cari panjang rusuk itu dengan akar dari luas alas Sama dengan akar dari 25 Ini bukan akar pangkat 3 Ini hanya akar biasa Berarti kita cari berapa kali berapa hasilnya 25 Sama dengan 5 Ya, betul sekali Maka kita mengetahui panjang rusuknya adalah 5 Maka kita hitung volumenya Volume kubus adalah rusuk pangkat 3 Sama dengan 5 pangkat 3 Sama dengan 125 Selesai urusan Itu dia volumenya Contoh soal nomor 4 Tentukan panjang rusuk sebuah kubus yang memiliki volume 8 kubus satuan Nah, ini pakai raya rumus yang ini ya Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume Maka akar pangkat 3 dari 8 Sama dengan 2 kubus satuan Contoh soal nomor 5 Tentukan panjang rusuk sebuah kubus yang memiliki volume 216 cm kubus Oke, pakai rumus yang ini Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume Kita tulis seperti ini Sama dengan akar pangkat 3 dari volume-nya berapa? 216 Kita masukkan angkanya 216 Maka akar pangkat 3 dari 216 adalah 6 cm Selesai Contoh soal nomor 6 Tentukan luas permukaan kubus yang panjang rusuknya adalah 5 cm Rumusnya kita pakai rumus yang ini ya Oke, kita tulis di sini Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk Sama dengan 6 kali 5 kali 5 Karena panjang rusuknya adalah 5 cm Sama dengan 6 kali 25 Sama dengan 150 cm Persegi Persegi karena ini adalah luas bukan volume Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.